terletak di Desa Kerikilan, Jamatan Kalijambe, Kabupaten Serakin, dan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Situs Sangiran merupakan satu-satunya situs masa perangsa di Indonesia dengan beberapa hasil yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Secara geografis, Sangiran merupakan terletak di dekat lereng gunung ya, jadi cukup tinggi, jadi sangat asri. Kemudian, dalam buku Sangiran menjawab dunia yang ditulis oleh Harry Widyato dan Truman Simanjuntak, dijelaskan bahwa Sangiran merupakan situs manusia praksara pada kala Pleistocene yang paling lengkap. Bahkan di Asia, Sangiran mempunyai luas 8x7 km. Di sini juga situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa-raksa yang merupakan cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Kemudian, Sangiran pertama kali ditemukan oleh Smoling dengan laporan penemuan hasil vertebrata. Vertebrata berarti hewan bertulang belakang ya. Betul? Dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Econite de Bois juga pernah datang ke Sangiran, tapi kurang tertarik dengan penemuan di sana. Dan kemudian, Von Konigsworth menemukan artefak-artefak di wilayah Ngembung sekitar kubah Sangirannya. Kemudian, beberapa fosil yang tersimpan dalam museum Sangiran. Yang pertama adalah fosil manusia, antara lain Australia Pithecus africanus, Pithecanthropus mojokertensis, Homo solo, dan Homo nendertal Eropa Asia, serta Homo sapien. Serta fosil binatang yang berdiri dari elepen atau gajah, sapi dan banteng, rusak dan domba. Mohon maaf pada beberapa sinyal yang kurang maksimal ya. Ini dikarenakan mungkin akhir-akhir ini banyak yang daring. Jadi, sinyalnya semakin susut atau berkurang. Kemudian, dari fosil binatang bertulang belakang ya, seperti gajah dan sebagainya. Ini kemudian kita lanjut ke fosil binatang laut dan air tawar. Ya, ada beberapa yang sudah ditemukan ya, bahwa padakala Pleistocene itu sudah ditemukan beberapa jenis-jenis hewan seperti ikan, buaya, dan kura-kura batuan. Yang ada di sangiran, itu rata-rata adalah batu meteor, kalsedon, dan lain-lain. Kemudian, ada batu batu lainnya, antara lain adalah serpihan dan bilah, kapak persegi, bola batu, serta kapak perimbas. Kemudian, situs Trinil di Tawa Timur adalah salah satu situs paleontologi di Indonesia yang lebih kecil. Di tempat ini terletak di Desa Kawu, Kejamatan Gedung Lalar, Kabupaten Ngawi. Kira-kira 13 km sebelah pusat Kota Ngawi dari arah Kota Solo. Trinil merupakan kawasan di Lembah Pengawan Solo yang menjadi unian manusia purba, tepatnya pada zaman Pleistocene Tengah. Pada tahun 1893, Gubernator Bois menemukan beberapa fosil, seperti pitekan tropus dan fosil hewan tumbuhan. Di Trinil juga berdiri sebuah museum yang menempati area luas 3 hektare dengan koneksi di antara, koleksi di antara fosil tengkorak, Terus ada fosil rahang, di sini punyanya pitekan tropus erektus, juga fosil gajah purba. Kemudian, di Trinil juga ditemukan tengkorak pitekan tropus, tapi memanjang ke belakang, volume otaknya kurang lebih sekitar 900 cc di antara otak kera dan otak manusia modern. Di otak kita itu, volume-nya sekitar 1200-1500 cc. Yang terakhir, situs manusia praksara di Wajak, ini sangat sederhana sekali, merupakan desa yang terletak di Tulang Agung, letaknya di situ, Jawa Timur. Van Rich Houghten menemukan manusia wajak di sebuah ceruk di lareng Pegunungan Karts, di barat laut campur darat dekat Tulang Agung, Jawa Timur. Fosil temuan tersebut, kemudian di perkumpulan ahli ilmu alam di Patavia, yaitu Sluiter, kemudian menyerahkan kepada Egonite Boys. Hasil tersebut, bagi Egonite Boys, membuka harapan baru untuk menemukan missing link asal-usul manusia praksara. Beberapa ilmuwan yang ada menyatakan seperti itu, Egonite Boys juga seorang peneliti. Kemudian, mereka sepakat bahwa Pegunungan Patu Gamping itu sangat menjajikan sebagai bagian dari riset dan temuan untuk meneliti manusia praksara. The Boys juga mendapatkan beberapa sisal reptil dan mamalia yang juga menemukan pengkorak manusia dan meskipun tidak auto, fosil tersebut kemudian dinamakan homo wajak atau manusia wajak. Dan memberikan deskripsi ringkas mengenai situs manusia praksara, pilih salah satu sangiran, trinil, atau wajak secara ringkas menurut bahasa kalian sendiri. Silahkan dimulai dari sekarang, saya beri waktu 10 menit untuk memberikan presensi berdasarkan dari apa yang saya tadi jelaskan. Bagi yang baru datang, baru bergabung, silakan putar dari awal tayangan live ini, kemudian dengarkan, kemudian sekarang bisa kalian lakukan presensi untuk dijadikan sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti kegiatan dari pertemuan. Saya tunggu sekitar 10 menit. Nanti yang tidak memberikan presensi pada live chat, nanti bisa dilakukan pada offline, yang izin, atau yang pulsanya lagi tidak ada, atau yang kebetulan ada kepentingan yang sangat mendesak, tidak bisa ditinggalkan, nanti bisa absen lewat live chat, tapi nilainya berbeda dengan yang sudah live pada malam hari ini. Silakan dari 22 peserta yang hadir pada malam hari ini, silakan memberikan presensi seperti tadi. Presensi pertama dari Indah Ilmiati, nomor absen 15, mendeskripsikan tentang Trinil, disini menjelaskan merupakan kawasan di Lembah Pengawan Solo, yang menjadi hunian kehidupan burba di zaman Presensi Tengah. Ini yang pertama ya, Indah Ilmiati. Dua, Deni Sabila Hayat, mendeskripsikan pajak, ya absen 10, pajak merupakan desa yang terletak di Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, pada tahun 1889, Vantish Khotan menemukan manusia wajak di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kar di barat laut. Kemudian, Faisal Muhammad Afzal Rizky, nomor absen 22, mendeskripsikan tentang Trinil. Trinil merupakan salah satu paleontologi di Indonesia yang lebih kecil dibandingkan situs sangiran. Kemudian, Ade Irma Putri Yani, namanya empat ya. Maaf, ada kendala. Sangiran merupakan satu-satunya situs praksara di Indonesia yang terletak di lereng barat Gunung Lawu. Kemudian, Dindah Ayu. Sangiran ditemukan pertama kali pada tahun 1864 oleh Smuling dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kali Oso. Selanjutnya, Nurizky Salsa Bilap Sen 28 Trinil adalah salah satu situs paleontologi di Indonesia yang lebih kecil dibandingkan dengan situs sangiran. Trinil terletak di Desa Kau, Kecamatan Gedung Galar Kabupaten Ngawi. Felisa Pirantinur, absen 34. Jadi, ada 34 ya. Siswanya. Deskripsi tentang wajak. Menurut para arkeolog, wajak ditemukan fosil manusia jenis wajak, kensis atau homo wajak. Ya, M. Irsyad Maulana. Trinil merupakan situs paleontologi di desa, maksudnya Pegunungan Lawu ya. Kepupaten Ngawi, kawasannya di Lembah Pengawan Solo. Ya, ditemukan fosil pitekantropus. Ya, apa-apa tulisannya hasilnya salah ini. Tapi, nggak apa-apa. Fony Yulianti siapa ini? Oh, namanya lain nih dengan akun Gmail-nya. Irensia Oktavianis Setiawan, absen 16. Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Maksudnya gimana ini? Ya, Pak Andri Jotten menemukan manusia wajak di sebuah ceruk. Ya, sama seperti tadi. Kemudian, Muhammad Mi'raj, absen 20. Trinil merupakan salah satu situs paleontologi di Indonesia yang terletak di Jawa Timur. Di Trinil terberdiri sebuah museum yang luasnya sekitar 3 hektare. Raya Raya Rabani, absen 30. Sangiran merupakan situs manusia purba yang terletak di sebelah utara kota Solo. Situs ini merupakan satu-satunya situs praaksara di Indonesia yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia. Nisa Dwi Maharani, wajak ya, mendisikkan wajak, sendima. Wajak adalah tempat di mana ditemukan manusia wajak atau homo wajakensis di sebuah ceruk. Ya, di Gunungan Kars, di Barat Laut, Campur Darat, Dekat Tulang, Jawa Timur. Ya, nggak apa-apa pakai emailnya orang tua, nggak apa-apa. Yang penting ada ya, nggak apa-apa pakai email orang tua. Liber, pardomuan, mendiskripsikan wajak ya. Ritik Watan menemukan manusia wajak atau homo wajak di sebuah ceruk. Blah, 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 blah. Kemudian Aliyah, Dwi Wulan, Suci Yati, absen tiga. Fosil temuan Van Rijwatan bagi Eko In The Boys merupakan harapan baru untuk menemukan missing link manusia burba. Kemudian Balinda Suci, wa Suci Ta'arisanti, absen tujuh. Deskripsi tentang wajak. Wajak merupakan daerah, merupakan desa ya, yang terletak di Tulung Agung. Kemudian disoklatin menemukan manusia wajak di sebuah ceruk. Di lereng Genungan Kats. Dia Finkanur Sansa, absen sembilan. Mendiskripsikan Trinil. Trinil adalah salah satu situs paleontologi di Indonesia yang lebih kecil dibandingkan Sangiran. Safiranur Karima, absen tiga. Ya, mohon maaf. Tadi ada kendala trouble. Safiranur. Karima, absen tiga puluh satu. Sangiran adalah situs arkeologi di Jawa secara administratif. Sangiran ditetap di antara satu kabupaten. Ya, Serakin. Fadil, Sanjay. Ya, Trinil merupakan salah satu paleontologi di Indonesia yang lebih kecil dibanding Sangiran terletak di Desa Kawuk, Samatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi. Sofian Dini, wajak merupakan desa yang terletak di Tulung Agung. Rich Houghton menemukannya di sebuah curug di lereng Gunung Kats. Terakhir, Namira. Absen dua puluh lima. Situs Sangiran adalah situs yang memberikan gambaran tentang revolusi fisik manusia dan memberikan gambaran mengenai evolusi budaya, binatang, dan lingkungan. Ya, bagus. Sudah ya, ini yang terakhir dari Namira. Yang sudah absen pada dari ngelola ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, juh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, dua belas, empat belas, lima belas, enam, belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh. Ya, dua puluh anak. Terakhir ini ada David Hurley. Wajak ditemukan oleh Van Ritch Houghton. Ya, diberi nama Wajak Om Wajak ditemukan oleh Van Ritch Houghton. Meskipun tidak utuh dan diberi nama Homo Wajakensis Ya, manusia diwajak Manusia wajak mungkin Maksudnya ya, terakhir dari Sudah 20 menit Dari kehadiran 24 Beserta didik dan 16 Like Terima kasih atas Atensinya Ada yang belum absen ya Sekitar 4 atau Sampai 10 Nanti yang tolong dikabarin Teman-temannya yang belum Mengikuti Kedua daring Nanti setelah Video ini di upload Bisa Menyaksikan tayangan ulangnya Dan mendeskripsikan Apa yang tadi sudah Saya jelaskan Ya, itu saja mungkin Daring pada Malam hari ini Terima kasih atas Atensinya Silakan Selamat beristirahat Istirahat